Polres Metro Jakarta Pusat Polsek Senen mengadakan acara peletakan batu pertama bedah rumah Marbot Masjid Almu Awanah yang berada di Jalan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Kapolsek Senen Kompol Ewo Samono pada kegiatan tersebut mengatakan sesuai dengan instruksi Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk polsek-polsek yang ada di Jakarta Pusat agar melakukan bedah rumah Marbot Masjid di lingkungan wilayahnya. Babin Kamtip Mas dan tokoh masyarakat memilih salah satu Marbot Masjid Almu Awanah Kenari yaitu Bapak Suk Malara yang merupakan salah satu korban kebakaran yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi bagi para warga, utamanya para donatur untuk membantu warga yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Senen. Kasat Bin Mas Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Syarif berterima kasih dan mengapresiasi atas acara serta kegiatan peletakan bedah rumah Marbot Masjid. Peletakan batu pertama bedah rumah Marbot Masjid secara simbolis oleh Kasat Bin Mas mewakili Kapolres Metro Jakarta Pusat. Yang pertama, kami selaku taposek Senen ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini atau bedah rumah ini menindukti perintah Jakarta Pusat Sekolah Hari Kurniawan SIKLH yang mana Bapak Totong yang lalu beli memperintahkan supaya beberapa posek melakukan bedah rumah Marbot. Hari ini sudah kami tindak lanjutin dengan kami koordinasi dengan rekan-rekan BIMAS kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Senen dan kami sampaikan etiket baik dari Bapak Kapolres tersebut dan Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif. Setelah melakukan pencarian sasaran akhirnya BIMAS kita dari Keluran Kenari, Bapak Suwarti mendapatkan rumah yang layak untuk dibedah ataupun kita renovasi atau bahkan kita bangun. Yang kebetulan lokasinya ada di belakang panggung ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.